Siapakah SRC itu? Dan bagaimana strategi di belakangnya? Simak terus! Bikin lagi Teman-teman tahu ya SRC SRC itu adalah Sampurna Retail Community Dulu awalnya saya pikir SRC itu modelnya kayak seperti Indomaret, Alfamart gitu ya Cuma grade-nya lebih rendah daripada mereka ya Jadi saya pikir mereka mengincar recommend market di bawahnya Indomaret Tapi ternyata tidak Menurut saya ini strategi marketing yang sangat keren banget Diadab saya bilang Kenapa? Kita pluspek dulu ya Di tahun-tahun 80-an, tahun 90-an Iklan rokok Itu orang masih pakai pegang rokok ya Pegang rokok, ngisap, menunjukkan betapa nikmatnya merokok ya Tapi sekarang itu sudah tidak boleh Nah Bagaimana setelah tidak boleh oleh pemerintah Bagaimana mereka cara komunikasinya Mereka punya tim marketing yang handal ya Jadi belakangan ini Iklan rokok itu menunjukkan kemaskulinan Menunjukkan kebebasan Menunjukkan apa ya Mungkin olahraga gitu-gitu ya Jadi Tidak harus orang pegang rokok Tapi tahu itu iklan rokok Jadi Masih banyak seribu cara ketika kita mempromosikan produk kita Nah SRC sendiri adalah strategi promosi mereka Kenapa saya bilang strategi promosi? Karena Siapapun yang tergabung dalam SRC Pasti pertama Diajak gathering Terus dikasih penyuluhan Dikasih edukasi Nah itu keuntungan juga buat para toko-toko Para toko-toko kelontong Toko-toko kecil khususnya Silahkan perhatikan Di toko-toko SRC Itu pasti dominannya warna putih Merah dan abu-abu Nah itu sudah Dari warna aja itu sudah warnanya sampurna banget Jadi ketika Anda punya toko kecil Dan pengen di-branding oleh SRC Tentunya mendaftar ya Melalui salesnya Nanti akan ada team datang Untuk di Dikasih edukasi Sasarannya SRC adalah Warung-warung Toko-toko kecil Yang tidak mampu Membranding diri Itu target mereka Jadi mereka branding Dikasih edukasi Warna dominan harus putih Merah Abu-abu Tapi dominannya lebih banyak ke putih Silahkan perhatikan Nuansanya pasti sama semua Nah terus Apa keuntungannya Keuntungannya adalah Mereka rutin mengadakan gathering Yang kedua Ada diskon-diskon Untuk Anggota-anggota Yang tergabung dalam komunitas Itu Itu promo-promo diskon Produk-produknya sampurna Itu sangat Membantu buat Toko-toko kecil khususnya Terus yang ketiga Yang ketiga itu mereka Diedukasi bagaimana Mengatur arus kas keuangan Terus mengatur Susunan rak Mengatur Tempat-tempat Gimana yang Supaya Supaya lebih Lebih Keren ya Supaya lebih Mudah Konsumen menjangkau Jadi Seolah-olah jadi seperti Toko Toko-toko modern Nah itu juga sangat membantu Karena Toko-toko kecil juga Tidak mengerti hal itu Jadi mereka mengedukasi Meskipun tidak wajib Ya tapi Itu memudahkan Bagi toko kecil yang Yang secara sukarela Toko kecil pasti akan Mengikutinya Itulah Strategi promosi Dan Modalnya cuma apa Sepanduk Sepanduk Dan biaya untuk Gathering Ya mungkin Dari sampunannya sendiri Itu mengalokasikan biaya Untuk daripada Buat beriklan Sekian miliar Mendingan buat membina Para Toko-toko kecil Membantu Toko-toko kecil Katanya Untuk Menjadi Toko-toko yang Lebih Sedikit modern Nah Toko kecil itu juga Tentunya Dapat keuntungan Jadi ini beda Dengan Dengan Apa Dengan Tiga perusahaan rokok Ya perusahaan rokok di Indonesia kan banyak Ya Ya tiga terbesar ya Sampurna Terus Gudang Garam Dan Jarum Ini yang tidak dilakukan oleh Jarum Dan Gudang Garam Jarum dan Gudang Garam Jadi Arusnya itu Siklusnya itu Dari produsen Pemilik brand Retailer Dan Konsumen Nah Jarum Dan Gudang Garam Dari produsen Beriklan Supaya Membrainwash Membrainwash Konsumen Supaya Konsumen itu Membeli Ketika ke toko Ketika ke toko Saya beli produknya Gudang Garam Nah Mereka Promosinya melalui apa Salah satunya Melalui olahraga Kalau Jarum ya Nah kalau Gudang Garam Biasanya melalui Etalase Yang ada di belakang kasir Biasanya kan ada tuh Nah etalase Etalase itu Supaya orang ke kasir Lihat Brandingnya Gudang Garam Brandingnya Gudang Garam Kebanyakan seperti itu Jadi yang Jarum dan Gudang Garam itu Brandwash adalah Langsung konsumennya Supaya konsumen nyari produknya ke toko Nah Sampurna Ini tidak Sampurna yang dilakukan adalah Yang di Brandwash adalah Tokonya Ini kerennya ya Tokonya Supaya toko Merekomendasikan produknya Sampurna Kepada konsumen Ya Jadi Seperti itu Yang lain Membrainwash konsumen Sampurnanya Membrainwash Tokonya Nah Ketika Jadi Yang Sampurna Lakukan adalah Membangun hubungan Emosi Dengan para Retailer Ketika Retailer sudah Masuk dalam komunitas Diberi Apa ya Kayak Gathering gratis Makan di hotel gratis Atau Ilmu-ilmu pendidikan Retail Pendidikan toko-toko modern Gratis Dari Sampurna Tentunya selain Tokonya jadi keren Si pemilik toko Tentunya akan dengan Sukarela Merekomendasikan produknya Sampurna Kepada konsumen Ini adalah strategi Sampurna Agar toko Merekomendasikan kepada konsumen Ya Dia membangun Hubungan emosi Dengan para Retailer Tidak membangun Hubungan emosi Dengan konsumen Ya mungkin Membangun hubungan emosi Dengan konsumen Ya Cuma tidak kencang Belakangan ini yang kencang Adalah dengan SRC nya Biadab kan Keren banget Strateginya ya Jadi Ada tiga pihak Produsen Retailer Dan konsumen Ini masing-masing Win-win solution Tidak ada yang dirugikan Dari pihak Sampurnanya Pihak Sampurna Keuntungannya apa Tentu brandingnya Dia dapat Di setiap toko Dia dengan Sukarela Memajang Sepanduknya SRC Masuk brandingnya Sampurna Dari luar Sudah di branding Sampurna Terus Dari retailernya Keuntungannya apa Dapat barang lebih murah Diskon-diskon promo Untuk Komunitas SRC Itu ada loh Dan diberi edukasi-edukasi Bisnis Dan penataan rak Dan perputaran keuangan Bagaimana itu Keuntungan juga Buat toko Tentunya toko juga Ketika dapat barang Lebih murah Bisa jadi Bisa jual lebih murah Atau juga bisa juga Jual sesuai harga pasar Nah Retailer Keuntungannya tentunya Lebih besar Nah Konsumen Keuntungannya apa Konsumen Keuntungannya adalah Belanjanya nyaman Jadi gak Gak seperti Toko yang sebelumnya Ya mungkin Bau Pengap Dan seterusnya Berantakan Nah Kalau belanja di SRC Itu udah enggak Dan Keuntungannya lagi Yang lebih besar Buat para retailer Saya jamin Meminimalisir Tetangga-tetangga Yang hutan Ya Itu ya Kerennya strateginya SRC Oke ya Demikian video kali ini Mudah-mudahan Bisa memberikan manfaat Dan Wawasan kepada Anda Semua Share jika bermanfaat Subscribe Jika kalian suka channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih